Halo Orbiters, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan Mas Panji di channel Orbit Go ID Ya, dalam video kali ini kita bakal memberikan rekomendasi laptop dengan ukuran 12 inch terbaik di tahun 2022 Oke teman-teman, sebelum lanjut, bisa dong untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aku kan nanti di bawah ya Sudah? Oke, nah meskipun lebih kami sarankan untuk mencari laptop 13 inch ya Laptop dengan ukuran 12 inch ini punya daya tarik tersendiri Berarti bagi kamu yang sangat mobile, namun tetap ingin produktif dan rajin buka tutup laptop Nah, gymnya sih orang-orang akan memilih laptop berukuran 13 inch atau paling untuk 14 inch dengan bezel super tipis Karena tidak terlalu besar sampai jadi berat, jadi tidak juga kekecilan yang bikin sakit mata ya Tapi kamu punya pilihan yang agak nyentrik nih, ya ini berukuran 12 inch Pilihannya emang terbatas ya, karena jarang brand laptop yang memproduksi laptop dengan ukuran sekecil ini Tapi kalau kamu masih penasaran, berikut adalah daftar laptop 12 inch terbaik yang bisa kamu pilih di tahun ini Yang pertama, Apple MacBook 12 inch 2017 dengan spesifikasi Layar 12 inch 1440x900 Redmi Redmi Display CPU Intel Core i5 Dual Core 1.3GHz RAM 8GB Penyimpanan 512GB SSD BCIE SSD Kemudian grafik Intel HD 615 dengan port 1x USB Type-C Beratnya hanya 0,92 kg Ya, kalau kamu pengen boy Microsoft Boleh langsung skip ke laptop selanjutnya Tapi hampir semua pengguna Windows fanatic pun kalau sudah sekali pakai Apple akan susah balik ke Windows ya Kecuali untuk gaming Laptop Apple MacBook 12 inch ini rilis tahun 2017 Namun sayangnya ya, dan sayangnya sudah sangat sulit cari barang-barunya Nah, untungnya produk-produk Apple biasanya masih awet meskipun sudah bertahun-tahun digunakan Pemungkinan besar kamu harus ganti baterainya ya Karena mencapai 500 plus ya Cycle atau kapasitasnya sudah berkurang Kalau dibandingkan dengan Macbook 13 Kami pilih Macbook 13 ya Tapi ini dikelasin ke 12 inch ya Nah, laptop ini adalah juaranya Yang kedua adalah Microsoft Surface Pro 7 Plus Dengan spesifikasi layar 12,3 inch 2736 x 180 24 pixel Kemudian CPU-nya Intel Core i7 generasi 11 RAM 32GB Penyimpanan 256GB NVMe PCI Mbps M2 SSD Kemudian dengan grafik Intel Iris Xe Port yang ada di laptop ini adalah 1 USB Type-A, 1 USB Type-C, Nano SIM LTE, Audio Combo, Micro SDXC Dengan Surface Connect ya Kemudian kamera depannya 5MP Kamera belakangnya 8MP Dengan berat hanya 310 gram Wah, yang teknologi ya Ya, Microsoft Surface Pro 7 Plus Ini merupakan salah satu seri laptop Detachable dari Microsoft Yang masih mempertahankan layar 12 inch Dimana versi Surface Pro 8 saat ini Sudah mengikuti frame dengan Menggunakan layar 13 inch Yang agak lebih besar Secara performa Bila dilihat dari spesifikasinya Pasti kamu langsung paham Kalau laptop Satu ini adalah laptop Bisnis mobile Dengan Sebagaimana kompetitornya Laptop yang satu ini Unggul Dari Sisi manajemen daya Dimana laptop ini Bahkan bisa menyala terus Hingga 10-15 jam Pemakaian regular ya Terakhir Kelebihan yang Menurut kami perlu disebutkan adalah Layar yang begitu cerah Dan sangat berwarna ya Pada akhirnya laptop yang satu ini Memang benar-benar didesain Untuk para pekerja Dan tentu saja Gengsinya tidak kalah dengan Para kompetitor Yang ketiga ada Lenovo ThinkPad X12 Untuk spesifikasinya Dia memiliki layar 12.3 inch 10 HD+, 1920x1080 pixel CPU nya Intel 4i7 Dengan Gen 11 RAM 16GB Penyimpanan 1TB SSD Grafik Intel Iris Xe Kemudian portnya ada Satu USB Type A Satu USB Type C Nano SIM LTE Audio Combo Micro SDXC Surface Connect Kamera depan 5MP Kenal belakang 5MP Dengan berat 1,1 kg Laptop detestable Memiliki Persona sendiri ya Seperti Dua laptop pertama yang kami bahas Di urutan Ketiga ini Adalah Lenovo ThinkPad X12 Yang secara desain serupa dengan ThinkPad lainnya Tapi ini jauh lebih ringkas dan ringan Dengan khas boxy ala-ala ThinkPad Tetap dipertahankan pada laptop Yang satu ini Bahan magnesium dengan warah hitam doff Membuat laptop ini cocok digunakan oleh baik orang Bisnis Kerja Pelajar Mahasiswa Dan Bahkan oleh para kreator Meski dari sisi keyboard tergolong biasa aja Barangkali Karena memang ukuran yang tipis Membuat travelnya cukup pendek Tapi Pen yang ada Menurut kami bisa Jadi-jadi tarik tersendiri ya Pen yang responsif dan halus Juga membuat rasa menulis Di ada sekertas Terakhir Salah satu kelebihan dari Laptop yang sangat tipis ini adalah Daya tahap baterainya yang sangat tinggi Dimana kamu bisa mempertahankan laptop ini Hingga sekitar 9 jam dalam penggunaan yang wajar ya Yang artinya tergolong cukup awet Yang nomor 4 adalah Microsoft Surface Laptop Go Dengan spesifikasi Layar 12,4 inch Full HD 19-20x1080 CPU Intel Core i5 Generasi 10 RAM 8GB Penyimpanan 256 SSD Tambah 64 Ammc Kemudian grafik Intel Ultra HD Graphic Dengan port Ada 1x USB Type A 1x USB Type C Audio Combo Surface Connect Port Kamera 720p Dengan berat 1,22 kg Ya laptop yang satu ini merupakan laptop ringan Di kelas entry level yang bisa kamu miliki ya Yang bisa kamu beli Meskipun termasuk kelas paling bawah Di antara keluarga Microsoft Surface Di antara keluarga Microsoft Surface Ya laptop ini tetap menawarkan performa Dan juga tampilan yang tidak kalah keren Meskipun dari bahan plastik Tapi dengan index keyboard dan layar dari laptop ini Terbuat dari aluminium Yang tentu saja membuat tampak premium Bagian plastiknya pun sama sekali Tidak terasa seperti plastik murah Yang membuat kamu tetap pede untuk menggunakan laptop ini Kelebihan yang perlu disebutkan dari laptop Yang satu ini adalah Baterainya yang tahan lama ya Hal ini lantaran spek yang tidak segah harga Komunitarnya Dan bahkan Pada penggunaan normal Laptop ini bisa tahan lebih dari 12 jam Tampak charger Yang menurut kami sudah Lebih dari cukup Ya menariknya dengan harga yang cukup murah Untuk ukuran laptop tipis Dan bahan pembuatan yang irit Laptop ini justru memiliki keyboard yang terbaik Yang mungkin digunakan oleh tamu yang berprofesi sebagai penulis ya Simpulannya sih Laptop ini merupakan salah satu yang terbaik Dari sisi price To performance Yang kelima Ada Asus Chromebook Flip C214MA Masuk Chromebook Mac OS Windows Sekarang Chromebook Spesifikasi dari laptop ini adalah Memiliki layar 11,6 inch HD 1366 x 768 IPS Kemudian Intel Core Celeron M4020 RAM 4GB Penyimpanan 32GB EMMC Kemudian Grafiknya Intel Ultra HD Graphics 600 Portnya ada USB A1 Ada 2 USB Type-C Audio Combo Micro SD Kameranya 720p HD Dengan berat 1,2 kg Laptop yang satu ini Memang tidak memiliki desain yang menarik Dengan kekinian ya Tapi Hal itu sepertinya memang sesuai dengan Peruntukannya Dimana laptop dengan Chrome OS Milik Google ini Peruntukkan di dalam dunia penunjikan Gak heran kalau spesifikasi dari Chromebook Yang satu ini seperti terbatas Tapi tentu aja dengan spek demikian Harganya bisa menjadi sangat mirip ya Tapi salah Kalau kamu beranggapan laptop ini murahan Apalagi laptop ini sudah dibekali Core Gorilla Glass 3 Dengan sertifikasi MIL-SDD810G Artinya laptop ini tanbating Ya laptop yang dimiliki pun Eh layar yang dimiliki pun Sudah layar sentuh ya Dengan teknologi IPS LCD LED Yang menurut kami cukup responsif Dan sudah mendukung multi-touch Sehingga 10 titik Belum lagi layar flip Layar flip yang bisa diputar Dan bonus pen yang bisa digunakan saat belajar Keyboard dari laptop ini memiliki Spill resistant Serta temper resistant Yang membuat Sangat kuat dan tahan tumpahan air Kuat Dan tentunya sangat Dan tentu saja Nyaman untuk digunakan Setidaknya untuk para pelajar Yang pastinya akan Memiliki banyak tugas untuk mengerti Oke Terima kasih Banyak sudah menyimak video ini sampai habis Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Boleh jangan lupa juga Ketika lonceng di bawah Agar kamu jadi orang pertama Yang dapat nge-notif video terbaru dari kami And See you in the next video Da